Kisah dua saudara seperguruan Jili 17 Teng Kiam Beng tertawa, ia hampirkan kursi dan duduk dengan bebas Orang tua, dengan sebenarnya aku tidak puas terhadap caramu melayani aku kemarin ini, kata tetamu tidak diundang ini, akan tetapi sekarang aku datang tanpa maksud jahat Kau pernah usir aku, supaya aku tak datang pula ke rumahmu ini, maka kalau sekarang aku toh datang tanpa undangan dari kau, inilah sebab aku tidak sudi lihat orang sama kaum mendapat celaka Ek Hian berlaku tenang, walaupun ia heran dan hatinya goncang Dengan sabar ia ambil kursinya Marilah kalau kau ada pembicaraan, kata ia Selama dua hari ini aku memang lagi alami kesulitan, akan tetapi meskipun demikian, aku masih tidak niat minta bantuan kau, lauhia Kiam Beng kerutkan alisnya, tandanya ia masgul Dengan sebenami aku memang tidak punya tenaga untuk bantu kau, kata jago tai kek peimi Tetapi aku toh datang, dengan satu maksud lain, pemerintah boan telah dapat tahu, cuhang teng ada muridmu, dia bakal kirim orang liahai untuk tawan kau, maka, kau waspadalah Aku ada seorang dari rimba persilatan, maka itu tak senang aku lihat seorang rimba persilatan, dibekuk oleh pemerintah boan Tentang perselisihan paham di antara kita, tinggu sajalah sampai nanti, sesudah kau lewati bencanami, umpama kau hendak memberikan pelajaran padaku, aku bersedia untuk menerimanya Matanya ek hian bersinar, mau atau tidak, ia heran Bagaimana kau ketahui ii utanya ia Kiam Beng berbangkit, ia tertawa dingin Kau percaya atau tidak, terserah padamu, ia kata Tak usah kau tanya melit-melit padaku Aku cuma ingin jangan kau pandang orang terlalu enteng Aku telah bicara, sekarang tinggal kau pikir Kau mesti bertindak lekas Kiam Beng tempat keluar dari jendela, akan lenyapkan dirinya di tempat gelap Ek hian antar tetamunya sampai di pekarangan, di situ ia lamas berdiri bengong Tak dapat ia sanksikan orang siteng itu Tanpa merasa matanya mengembeng aira, satu jago tua Ia ingin asingi din hidup sunyi dan tentaram, tetapi suasana tidak mengizinkan Ia terbawa juga arusia pun ciesel keliru anggap terhadap Kiam Beng Yang ia tadinya percaya sudah jadi budak pembesar negen Tidak tahunya, dia tetap masih seorang kangowi yang terhormat Ia hanya masih tidak mengerti, kenapa Kiam Beng bersahabat kekal sama kei warga Soh Seorang boan yang telah ternyata terang ada kejam Ia tidak tahu, Sian Le ada sangat licin dan Kiam Beng telah kena dikelabui Tapi justru Kiam Beng bersahabat sama Sian Le Ia jadi tahu jago si Kiam itu ada terancam bahaya Duduknya hal adab begini Itu hari Sian Le jamu Kiam Beng Selagi bersantap, ia tanya ini jago silat tentang hubungan diantara Kiam Ek Hian dan Chu Hong Teng Kiam Beng tahu tapi ia kepura-pura tidak tahu Sebenarnya satu putra dari Sian Le bekerja dalam kantor Chong Tok dari Tit Le Dia datang untuk minta bantuannya Kiam BCNG Yang dia tahu tidak akur dengan Kiam Ek Hian Kiam BCNG menampik untuk mcumkrikan bantuannya Atas mana, Sian Ie dan anaknya tidak mendesak Karena ini, perjamuan itu ditutup dengan lenyapnya kegembiraan Kiam Beng pulang dengan pikiran ruwet Tapi malam itu ia toh pergi pada Ek Hian Untuk berikan kisikan Sian Le sendiri tidak puas Tapi ia tidak berani desak Kiam BCNG, ia khawatir jago silat ini nanti gusar Hingga selanjutnya ia tidak bisa gunai lagi tenaganya Lama Ek Hian masih berdiri di Amdi dalam pekarangan Akhirnya ia ambil putusan yang getas Ketika itu sudah jauh malam Ia tak dapat berkelambat lagi Secenggak kera ia masuk ke dalam Akan kasih bangun pada Hang Keng Lekas benahkan Pau Ho Sekarang juga kita berangkati kata ia pada cucunya itu Begini malam, Ngkong tanya cucu Kemana kita pergi? Ia gotua itu menghela nafas Aku ingin kau hidup tentaram Sekarang aku ton mesti bikin kau jalanan jauh Jawab ia Mari kita pergi Kemana? Aku masih belum tahu Mari kita jalan saja Ia tuturkan adanya ancaman bahaya Kenapa tidak pada cucu siok kata Hang Keng? Di sana pun ada banyak orang dan ramai Ngkong itu manggut Tapi ia segera goyang kepala Nanti saja di tengah jalan Kita bicara pula kata ia Wajahnya muram sekali Hang Keng tidak tanya melit lagi Ia lantas becah-becah dan dandan Habis itu Ia ikut engkongnya keluar dari rumah Mereka ambil jalan dari pintu pkelakang Di situ ada sebuah kali Mereka jalan di sepanjang tepi Itulah kecepat di mana dulu cuh Hang Teng menggoda Teng Hiau Di pkelakang hari masih ada ketika untuk kau kembali ke rumah kita ini Kata Ek Hian sembelari jalan Aku sendiri Tidak Orang tua ini berarti rumahnya itu Hang Keng menoleh pada rumahnya Hingga ia teringat pada saat Hang Teng permainkan Teng Hiau Hingga ia pun jadi bayangi romannya si anak muda yang gagah dan cakep itu Karena ini ia jalan sedikit ayal Hang Teng Kawawa siapa tanya Seng Engkong Mustahil ada orang sembunyi di situ Ek Hian curiga pada musuh Ia belum dapat jawaban dari cucunya Lantas ia lihat dua bayangan berkelebat Keluar dari tempat gelap Lah segera dengar tertawa cekikikan Yang disusul sama kata-kata Kiyang Lo O Sian Seng Sekarang sudah begini malam Kemana kau hendak pergi bersama Nona Kiyang ini Ek Hian lantas lihat dua orang melintang di depannya Mereka menceka golok dan pedang masing-masing Ketika ia mengawasi Ia seperti kenali satu di antaranya Ia hendak mencuk cekati Ketika Hang Keng berseru Kiranya kau, Jahanam Seruan si Nona ini disusul sama gerakan menyerang Kiyang Ek Hian pun segera kenali orang itu Iyalah Kim Toho Hek Chit, pahlawan kesatu dari keluarga Soh Hang Keng, janganlah deni dia Mari kita ambil jalan kita Ia cegah cucunya Seruan engkong ini terlambat Suorangannya Seng cucu tak dapat dicegah lagi Hang Keng memang benci sekali pahlawan itu Yang baru-baru Mi sudah kepung dia Ia lompat iu air biasa pesat Segera ia tabas lengan kiri orang Hek Chit terkejut Serangan si Nona ini tidak ia sangka Dalam gugup ia menangkis Tapi Hang Keng tidak menyerang kepalang tanggung Ia menyusuli dengan lain sekerangan Satu tikaman penghong keanjit atau biang lala putih menggalang langit Tidak tempo lagi Pahlawan Sian lerubuh dengan mandi darah Jiwanya melayang Kawannya Hek Chit kaget Tidak berlambat lagi Ia memutar tubuh untuk lari Tapi sambil lari ia kasih dengar suara panjang Seperti suatu pertanyaan Hang Keng sedang sengit Ia tidak berhenti sampai di situ Awas dia berseru Seraya tangannya di ayun Atas mana Tiga buah Tielian Chie segera menyambar sambil Perdengarkan suara mengaung Hingga dalam tempo sedetik saja Kawannya Hek Chit itu sempoyongan Terus rubuh di atas pasir di tepi kali itu Hek Chit dan kawannya datang untuk pasang metel Terhadap Kiang Ek Hian Guna jaga TCNG Kiambeng Yang dikhawatirkan nanti si kongkol sama Ek Hian Biar bagaimana Sian le curiga terhadap Kiambeng Hek Chit datang bersama dua kawan lain Yang baharu datang dari kota raja Tapi dua kawan ini sengaja jalan misah Sebab sudah diatur agar Hek Chit tak usah Mkece memuka sama Kiambeng yang dikenal Lacur bagi Hek Chit Dia pergoki Ek Hian Hingga ia jadi korban pedangnya Nona Kiang yang benci dia Ah, anak Sembrono Ek Hian sesalkan cucunya Buat apa layani mereka? Tidak keruan-keruan Kita jadi timbulkan perkara darah Memang Nengkong terlalu murah hati Kata seng cucu Nengkong bisa ampuni orang Tapi orang lain belum tentu Suaranya si Nona belum berhenti Atau ia dengar suara panjang Seperti suaranya H.C. Kacit tadi Lalu di antara cembulan Kelihatan bayangan orang Kelari Iyari M.Cendatangi Sebecentar saja Bayangan I.I.U. sudah sampai Dircepannya M.Cungkong dan cucu Nyata M.K.C.K. ada dua pahlawan Yang dikenal dari kota raja Untuk M.Conawan jago tua Siki yang itu Yang satu mencekal golok hoa tong tu Dengan secah buah kantong piau Dipinggang mayanya bersinar Yang satu pula bermata besar Dan beralis gomplok Tangannya mencekal ruyung ceng tonggan Sahabat, kau dalam perkara Tiba-tiba D.P.A. orang itu berkata Sahabat tolong kau buka jalan Untuk aku si orang tua lewat Kata E.K.H.I.N. dengan sabar Aku bukannya tidak niaturns perkara ini Tetapi apa mau, golok di tanganku Tidak hendak iringi aku Umpama kata kau hendak berkeras Lihat di sana kawanmu itu Lah tunjuk mayatnya Hek Cip Dua orang itu jadi gusar Jep Ciberontak M.K.C.K.B.Tak Kau berani lawan pemerintah Orang yang bersenjata goyok Lantas kerjang E.K.H.I.N. dan kawannya serang Hangkeng Dengan golok di tangan Ketua buah hoa kun berdiri secara agung Kutnis jenggotnya yang panjang Memain disampokan angin Begitu lekas serangan sampai Ia egos tubuh ke samping Goloknya dipakai menangkis Juara nyaring adalah susulannya tangkisan itu Lelatu api pun bersimbahan Si penyerang terkejut Goloknya terpental Telapakan tangannya sakit Dengan terpaksa ia lompat mundur E.K.H.I.N. tidak mau berlaku telengas Ia tidak menyerang lebih Jauh Keng Jie Mari lekas pergi Ia teriak di cucunya Ketika ia berpaling pada Hangkeng Justru terdengar suara senjata beradu dengan nyaring Nyatalah Hangkeng dapati tandingannya Ada maksudnya ini Cengkong Akan bantu seng cucu Tapi baharu ia maju Ia dengar seruan Lihat Piau lah Ks Jiga Batang Piau dari pecundangnya menyambar di tiga jurusan Kiri, kanan dan tengah Sambil berseru juga E.K.H.I.N. tangkis semua serangan itu Hingga tiga-tiga batang Piau terpental Dua di antaranya jatuh kekali Hingga menerbitkan suara di air Ia jadi gulsar Maka menerusi gerakannya Ia lompat pada musuh tukang bokong itu Siapa jadi tercengang karena Mengelihat kegesitan dan liahainya orang itu Kau sambut goloku seru jago Buah oho akun Selagi orang hendak jumput Pula Piau di kantongnya Dalam keadaan tanggung sepik keti itu Pahlawan boan itu cekal goloknya dengan tangan kiri Untuk menangkis Ia tidak sempat geser golok ke tangan kanan Maka ia terpaksa menangkis dengan tangan kiri itu Di pihak lain Turunnya golok dengan tipu bacokan Taisan Apteng ada hebat sekali Maka ketika dua senjata beradu Golok pahlawan itu terkutung dua Goloknya Ekhian tidak dapat ditahan Golok itu terus turun ke arah pundak Aduh menjerit itu pahlawan Pundak siapa terbacok hebat sekali Dan sebelah tangannya terpisah dari tubuhnya Rubuh di tanah Jiwanya melayang dengan lantas Sudah terlanjur Ekhian jadi berlaku bengis Setelah itu Ia segera menoleh pada cucunya Terus ia mengawasi Karena Hangkeng lagi berkortempur dengan seru dengan lawan yang bersenjata ruyung cengtonggan itu Biar bagaimana Ia malu untuk kepung musuh yang sendirian itu Musuh mainkan sepasang genggamannya dengan baik Senjata itu berat Dan itu temiat tak tenaga orang itu ada besar Hangkeng kalah tenaga tapi ia menang gesit Ia pun cekedik untuk singkirkan pedangnya dari senjata musuh Karena kera berkelahi ini Pertempuran mereka jadi meminta tempo Keng Jiye Buat apa layani ia lama-lama Akhirnya Seng Nengkong berseru Lawan dia dengan ilmu tangan kosong melawan golok Terjang bahaya sambil majukan pedangmu Apa itu tidak akan lekas bereskan dia? Ekhian bisa melihat tegas Maka ia tahu kelemahannya orang itu Hangkeng sadar kapan ia dengar kisikan Nengkongnya itu Ia lantas ubah caranya bersitat Dengan beranilah menyerang Tangan kirnya yang kosong Dipakai menyerang berulang-ulang Dengan gesit Ia kelit atau mendesak Tangan kanannya Dengan pedang liong bun kiam Saban-saban mencan jalan Dengan caranya ini Ia bikin lawan jadi reput dan terdesak Terutama karena orang Pekos senjatakan gegaman yang berat Maka dengan sengit Musuh itu gunai ketika Akan menyerang dengan berbareng Dengan sepasang senjatanya Tangan kanan menyabet ke arah pinggang Tangan kiri menyerang dari atas ke bawah Kepada batok kepala Nonaki yang tertawa dingin Dengan mencelak mundur Ia bebaskan din dari dua-dua ancaman Habis itu Dengan sebat ia maju pula Untuk merangsek Buat terus tabas lengan kiri dari musuh Pahlawan boan itu berseru bahna kaget Lekas-lekas ia putar keluar Ruyung cengtongganya Untuk kelit Tapi selagi ia menolongi diri Tangan kiri si nona Mengetuk tangan kanannya Begitu telak Hingga senjatanya iantas jatuh Dengan menerbitkan suaranya Ringlah kaget dan kesakitan Segera ia loncat mundur Untuk singkirkan diri Tapi Hangkeng tidak mau bekerja Kepalang tanggung Sambil berlompat Ia menyusul Melewati kepala orang Hingga di lain saat Ia telah berada di japan orang itu Si pahlawan dengar angin Nia nyambar di belakangnya Ia duga si nona kejar ia Saking jerih Ia tidak menoleh Ia lari terus Ia terkejut Ketika tahu-tahu si nona Sudah berada di depannya Dan pedangnya nona itu menikam ia Lihat pedang nona itu berseru Tidak ada tempo untuk si pahlawan Angkat kepala atau pedang sudah menyember tenggorokannya Dari itu dengan satu keritan keretahan Ia rubuh Ciiwanya melayang Hangkeng susut pedangnya Untuk terus dimasuki ke dalam kerangkanya Engkong manis sekali tipumu ini Kata ia yang merasa sangat puas Kiang ek hian unit kumisnya Ia bersenyum Ia pun puas Tapi ia masih hendak kasih keterangan pada cucunya itu Ketika mendadak ia menoleh Agaknya ia heran Eh, siapa lagi itu yang liahai Kata ia Suaranya dingin Hangkeng pun berpaling dengan segera Dari samping mereka Dari gombolan Keluar satu orang Inilah menyenangi Tapi empat jiwa telah melayang Kata orang itu sambil tertawa Ek hian kenali tengki ambeng Hatinya jadi lega Tapi ia mengawasi lagi dengan siap sedia Ada apa lagi Teng to aku Ia melihat orang nampaknya masih sanksikan dia Kiam beng tertawa pula Aku tidak datang untuk menjahili kau Kiam long hiong Kata ia Turunkan golokmu Aku mayah hendak mohon pertolongan kau Sekeluarnya dari rumah Ek hian jik kiam beng mau pulang Tapi segera ia lihat beberapa bayangan mendatang Ia jadi curiga Lantas ia umpetkan diri seraya pasang mata Hatinya berkhawatir melihat orang menuju kace rumah jago Bwe Hoan Kun Maka ia menguntit Karena ia terus sembunyikan diri Tidak aheran ek hian dan cucunya Yang asik layani musuh Tidak lihat padanya Sampai ia munculkan diri Selama itu Ia telah saksikan kedua pertempuran itu Aku telah kuntit mereka ini Kiam beng cerita Sambil tertawa Kepandaian mereka tidak berarti Mereka tidak tahu Aku membayangi mereka Terang mereka datang untuk antari jiwa saja Kau orang pun bertangan besi Melihat sikap orang dan mendengar romongan itu Lantas hailang kecurigaan ek hian Mai ah pandangannya terhadap ketua tai kek pei itu pun turut berubah Ia tidak sangka Kiam beng sebenarnya tetap masih seorang kangowasli Sedang orang umumnya pandang rendah padanya Karena pergaulannya dengan sohsian ie Maka itu Ia lantas haturkan terima kasih Kemudian ia tanya Dalam hal apa ia bisa berbuat jasa terhadap jago pooteng ini Itulah urusannya anakku Sahut kiam beng dengan romen jengah Usiaku sudah lanjut Anakku itu adalah anak satu-satunya Tetapi dia telah minggat Aku jadi kesepian Tak malu aku menerangkan kepada kau Lo o ciam poe Selama ini Aku sampai tak berkornaf sumakan Dengan lancang aku telah kunjungi kau Aku membuat kau gusar Dalam hal itu Harap kau maafkan aku Apa yang aku ingin minta adalah Dengan perjalanan lo o ciam poe Poyong kau dengar-dengar tentang anakku itu Tidak nanti aku lupakan kebaikan kau ini Umpama aku bisa dengar kabar anakku dari kau Kiang ek hian terharu Ia sangat sayangi cucunya Tidak heran kalau kiambeng tidak bisa lupakan putkanya Tanpa merasa Matanya menjadi merah sendinnya Ia lantas saja jabat tangannya jago tai kek pe itu Saudara Teng Pasti aku akan dengar-dengar perihal putramu itu Ia berikan janjinya Aku sangat berterima kasih untuk pertolongan kau ini Kiambeng pun cekal keras tangan orang Suatu tanda dari persahabatan Tapi kedua-duanya ada kurang gembira Sebab Yang satu memikir anaknya Yang lain mesti tinggalkan rumahnya Tanpa tujuan Dengan mesti iringi satu cucu perempuan Setelah itu Kedua orang itu berpisahan Hang keng belum insya fisika pengkongnya Engkong Apa benar-benar kau hendak cari Teng Hiau Ia tanya Umpama kau dapat temukan Teng Hiau Jangan kau kasih dia pulang ke rumahnya Ayahnya itu boceng iie Tak tepat perbuatannya Kenapa dia hendak paksa putkanya menikah sama gadisnya satu hartawan Tanpa ia sadar Nonaki yang tak senang Teng Hiau dipaksa menikah Di lain pihak Ia ingin pemuda itu bisa terbang merdeka bagaikan burung Untuk memasuki Giyah Otoan Seng nengkong awasi cucunya dengan tajam Anak yang baik Katanya dengan perlahan Tunggulah nanti Sesudah kau punyakan anak lelaki atau perempuan Baharu kau insyaf bagaimana sayangnya satu ayah atau ibu terhadap anaknya Wajahnya si nona menjadi merah Tapi ngkong itu lantas tertawa Anak yang baik Kau jangan khawatir berkata ia Tidak nanti aku bersikap sebagai ayahnya Teng Hiau itu Yang paksa putranya menikah dengan seorang perempuan yang tidak dikenal Jikalau kau pilih cucu mantu aku nanti pilih yang aku penuju dan kau pun setujui Kembali mukanya si nona bersemu merah Ah, ngkong memprotes dia Tidak keruan-keruan Kau godai aku Engkong itu tertawa Tapi aku omong dan hal yang benar Anak, katanya Sekelama itu mukerjka sudah berkejalan Terus hingga mereka berada di luar kota Pua Teng Hang Keng ulangi usulnya untuk Ken Cu Susyok Orang tua itu berpikir Ia menghela nafas Sebenarnya tak ingin aku cari Cu Hang Teng Kata dia, aku tak ingin yang kau, untuk seumurmu, nani hidup dalam gelombang penghidupan yang berbahaya Kau ada satu gadis baik-baik, tak tenang hatiku akan entap kau mencampuri gerakan mereka itu Tapi kau mendesak, anak, dan aku pun telah janjikan Teng Kiam Beng akan cari si hiau Baiklah, men kita pergi Aku kira anak itu terada dalam kalangan gecotuan Nah, men kita menuju ke Soatang Hatinya Hang Keng lega, gembira ia ikuh engkongnya itu Sekelama di perjalanan, hatinya Ki Ang Ek Hian tidak tenikram Ia khawatir nanti ada orang polisi yang susul mereka Maka itu, kemudian ia suruh Hang Keng menyamar jadi lelaki Hingga di lain saat, nona itu telah merupakan diri sebagai satu pemuda yang cakep Meskipun begitu, mereka ton selalu ambil jalanan kecil dan sepi ika Kemudian mereka sampai di Soatang Terjadilah sesuatu yang membuat Ek Hian ubah tujuannya Pada suatu hari, sudah Magri Bengkong dan cucu ini sampai di sebuah dusun kecil Terpaksa mereka ambil pondokan tanpa pilih-pilih lagi Rumah penginapan pun kecil, kamarnya cuma beberapa buah Kebetulan, kamar mereka berhadapan sama kamar yang penumpangnya Ada satu anak muda yang cakep dan ganteng Dan di waktu mereka masuk ke dalam kamar itu, si anak muda mengawasi dengan tajam Hingga sinar matanya dia bentrok sama sinar matanya orang tua ini Itu waktu, anak muda itu telah berkata seorang diri Hari sudah gelap, sudah mestinya nyalakan api lantas ia tambah minyak pada lampunya Ia pasang itu secara terang sekali Sudah mana, dia rebahkan diri di atas pembaringan Mui Liye dia tidak kasih turun Ek Hian ada seorang Kangowi yang berpengalaman Adalah kebiasaannya satu orang yang lakukan perjalanan seorang diri Selagi singgah di hotel, dahar sore-sore dan terus beristirahat Supaya besok bisa bangun pagi-pagi untuk melanjuti perjalanan Maka aneh ada sikapnya anak muda ini Yang nyalakan api besar-besar, bukan untuk membaca buku Tapi untuk rebah-rebahan dengan mui Liye pun tidak digantung Ia menduga orang ada kandung suatu maksud Tanpa hunjuk gerak-gerik suatu apa Ek Hian minta Jongos adakan teh dan barang santapan Ia pun tidak turunkan mui Liye, ia sengaja nyalakan api terang-terang Kemudian ia duduk dahar sama-sama cucunya Kamar ini kurang hawa udara Biarkan mui Liye digantung supaya angin masuk Begitu diangoceh seorang diri Tapi dengan diam-diam, ia pasang metu terhadap si anak muda Hingga ia dapati, orang pun senantiasa incar pada mereka Setelah kata-kata si orang tua, pemuda itu berbangkit dan menguap Sudah wakfunya tidur, kata dia seorang diri Lantas ia bertindak ke pintu, akan turunkan mui Liye Di waktu berbuat demikian, ia pun incar Hang Keng Ek Hian lihat sikap orang, ia jadi semakin curiga Ia mau percaya si anak muda berpura-pura saja untuk singkirkan kecurigaan Tapi, melihat tingkah lakunya, ia percaya pemuda itu bukan orang baik-baik Diam-diam ia perhatikan Hang Keng Pada sikapnya cucu ini tidak nampak apa-apa yang luar biasa Nona ini, mirip satu pemuda, sulit untuk kenalkan dirinya yang asli GFF Orang tua Shiki yang ini ada berpengalaman, akan tetapi satu kali ini, dugaannya keliru Pemuda itu, walaupun demikian rupa lagu-lagunya, dia tidak menghunjuki keceriwisan Dia, bukannya orang dari golongan rendah Dia adalah Tan Peo Obeng, keponakan Tai Kek Tan Dan dia sedang bertugas ke Ho Olam, atas titahnya Chu Hang Teng Memangnya dia ada teliti, sekarang dia lagi punya tugas penting Sudah tentu saja dia berlaku hati-hati luar biasa Dia ketarik dengan tubuh tegak dari Ek Hian, yang usianya lanjut tapi masih gagah Ketika Eng Kong dan cucu itu lewat di muka kamarnya, ia lihat sebelah kupingnya Hang Teng berlubang, ia jadi haran Karena ini, ia men menyangka, orang tua itu ada suatu hamba negeri Ia memang belum kenal jago buah Hoa Kun dari Po O Teng itu Demikian, kedua pihak saling curiga mencurigai Malamnya, kapan cucunya sudah pulas, dengan perlahan Lahan Ek Hian berbangkit, ia berniat selidiki si anak muda Tapi tiba-tiba ia dengar suara apa-apa dari kamar di depannya Diam-diam, ia bersenyum Dengan cepat ia singkapkan Muiliye, ia buka pintu, akan mendahaui-i keluar dari kamarnya Terus hampirkan tiim ceu untuk loncat naik ke atas genteng untuk sembunyi di atas genteng di atasan kamarnya si anak muda Menyusul itu, si anak muda celingukan di muka pintu kamar kemudian dengan cepat ia keluar Ia pun naik ke atas genteng, ke lain sebelah dari kamarnya Ek Hian Di sini, tidak tempo lagi, ia cantel kaki di payon rumah, akan lepaskan diri tergantung dengan kakinya itu Akan melongok dan jendela mempelakangi Ek Hian Ia tidak tahu halnya si orang tua lagi awasi padanya Ek Hian tertawa dalam hatinya melihat lagaknya si anak muda Lekas-lekas ia turun dari alas genteng, akan secegera memasuki kamarnya anak muda itu, yang pintunya tidak dikunci Di terobok ada secebatang pecedang, dan sayu kantong piau, di situ tidak ada pauhok Heran, pikir orang tua ini Rupanya dia tidak bermaksud jahat Dia toh tidak bawa pedang dan piaunya Lekas ia keluar pula, akan naik kembali ke genteng Ia awasi pula si anak muda Justru P.O. Beng menoleh ke belakang, agaknya ia terkejut, terus dia celingukan ke sekitarnya Ek Hian cekas lekas tengk kepalanya, layu ia menimput dengan sepotong batu ke dalam kamarnya si anak muda Dia ini dengar suara itu, dia kaget, dengan lamas dia lompat tarun, akan menghampirkan kamarnya Gunai ketika orang berlalu, Ek Hian pun lompat turun untuk masuk dalam kamarnya sendiri Ia lihat Hang ke masip tidurnya nyak, ia tidak baui asap pulas, hatinya lega Bila P.O. Beng bekal senjata dan melakukan tindakan sembrono, bisa ia binasa di tangannya jago tua ini Sekarang jago tua ini berpura-pura dengan berpura mencari air tenia terbitkan suara sedik keras hingga P.O. Beng Yang dengar itu, jadi terperanjal pemuda ini heran sekali, tadi si orang tua tidak ada di dalam kamar, atau sekarang sudah terdengar suaranya Karena ini, terus semalaman itu, ia tak dapat tidur pulas Besoknya pagi, Ek Hian kasih bangun cucunya, kemudian dengan sengaja, ia kata dengan keras Keng Jie ini hari kita pergi memburu kelinci Heran Hang Keng hingga ia tercengang Engkong, bagaimana kau ada punya kegembiraan untuk berburu, tanyanya Engkong itu perlihatkan jar fluj tangannya Hus, jangan tanya-tanya, kau ikut saja aku Ia jawab P.O. Beng dengar itu, ia mcendongkol Ia tahu, orang tua itu anggap dia ada seekor kelinci Dalam hatinya, ia kata, kau Tidak cari aku, aku memang hendak cari kau Lihat saja, siapa yang nanti diburu Ia lantas saja dandan-dandan bayar ruang hotel, terus ia keluar Ketika ia menoleh, ia dapat isi orang tua dengan kawannya pun sudah keluar dari hotel Kelihatannya mereka lekuti ia Pagi itu, dengan angin halus, ada nyaman, mengembirakan untuk bikin perjalanan P.O. Beng jalan terus, sampai ia mulai menanjak di sebuah tanjakan Lah sedang jalan terus tak kalah ia rasai pundaknya ada yang bentur, hingga ia terjerunuk, hampir ia jatuh Segera ia menoleh, lalu ia lihat si orang tua sedang berdiri sambil ketawa dan tangannya urut-urut kumis jenggotnya Kenapa kau ganggu aku ia menegur, dengan gusar Kau ada satu anak muda, kenapa jalanmu ayal sekali ek? Hian baliki Kau bikin aku tidak keburu tahan kakiku, hingga hampir aku ciskrimpat Kenapa kau justru tegur aku? Justru kau yang hendak main gelas sama aku Kenapa tadi malam kau datang mengintai di kamarku? Mukanya P.O. Beng menjadi merah, bahna malu, hingga, karenanya, tak dapat ia kendalikan diri lagi Dengan mendadak, ia menyerang, dengan tipunya pahau tuyesan atau harirnau dan macan tutul menolak gunung Jagotua itu kersenyum, lalu ia sedot napasnya, akan bikin dadanya melembung dan perutnya kempes Berbareng dengan itu, tangan kanannya dilapis di bawahan lengan, yang menolak tubuhnya, tangan kirinya dilonjorkan akan menyambar kuping pemuda itu P.O. Beng terkejut, baharu segebrak, ia sudah kena dipunahkan Lekas-lekas ia mundur, untuk ubah gerakannya Menampak gerakan orang, Ek Hian segera mengetahui ia berhadapan dengan orang dari kaum Tai Kekun Ia kagum atas ketenangan pemuda ini Sekarang ia tak pikir lagi untuk berlaku telengas Tempo P.O. Beng mulai serang ia pula Ia melayani dengan sabar, hingga setelah banyak jurus Nampaknya mereka berdua bukan bertemput hanya lagi berlatih P.O. Beng melawan Terns meskipun ia merasa bahwa ia bukan tandingannya orang tua itu yang tidak dikenal Hang Keng menyaksikan pertempuran itu dengan merasa heran Ia tidak mengerti kenapa engkong itu mempunyai kesempatan untuk layani si anak muda Sedangnya nona ini keheranan, mendadak P.O. Beng lompat mundur, akan keluar dari kalangan Tetapi setelah itu, segera ia berkata Loh Ciam Pue aku bukan tandingan kau, aku menyerah kalah Akan tetapi aku mohon tanya, dalam hal apa aku berbuat salah terhadap kau? Memang, setelah melalui 30 jurus, pemuda ini dapati ia tidak sanggup menangkan orang tua itu Sebaliknya si orang tua, selama beberapa ketika baik, sudah tidak teruskan penyerangannya terhadapnya hingga ia luput dari bahaya Karena ini ia percaya orang tua ini bukannya kaki tangan pemerintah Boan Maka tanpa malu-malu lagi, ia mengaku kalah Ek Hian tertawa, ia tidak menyerang lebih jauh Anak muda kau bisa mengalah, aku tak hendak desak kau, ia kata Sekarang aku ingin kau jawab dua pertanyaanku Yang pertama, kenapa tadi malam kau intai kamarku? Kedua, kau sebenarnya ada murid tai kek pepe siapa? Mukanya P.O. Beng menjadi merah sampai ke kuping-kupingnya ia sangsi untuk berikan jawabannya yang sebenarnya Bukankah orang tua ini ada seorang yang asing baginya? Orang tua itu mendekati, matanya bersinar Hal apa yang mencengyulitkan kau bicara ia cegaskan? Masih P.O. Beng berdiam, ia ada sangat kesangsi Sedangnya orang bingung, Hang Keng mendekati Aku lihat ilmu silatmu sama dengan kepunyaannya satu sahabatku si Teng Ia kata, apakah kau belajar silat dengan Teng Kiam Beng Ek Hian awasi cucunya Untuk cegah dia turut bicara Akan tetapi, mendengar itu, hatinya P.O. Beng menjadi legat Hingga berkuranglah keragu-raguannya Apakah kau maksudkan Teng Hau anak muda ini? Tanya Aku tidak belajar silat pada ayatnya dia tetapi dia benar ada sute aku Mendengar itu, Ek Hian heran Kalau begitu, kau tentu ada keponakannya Teng Kiam Tan Ia tanya kapannya Teng Hiau telah ketan ke Ekao? Ek Hian menanya demikian karena ia tahu benar Teng Kiam adalah kepunyaannya salah satu kaum, Teng atau Tan Sebenam ya aku membuat malu kepada kaumku P.O. Beng mengakui dengan likat Tai Kek Tan adalah pamanku Teng Hiau datang ketan ke Ekao sudah kira-kira setengah tahun? Kiam Ek Hian tertawa berkah-kakan Kau jangan malu, kau kalah terhadap aku Itu bukan hal yang mencunurunkan derajat Ia bilang Jikalau bicara tentang tingkaran tayahmu itu Apabila ia dibanding dengan aku Ia masih lebih muda satu tingkat P.O. Beng terperanjat Saking heran Ia hendak minta penjelasan Atau hang keng dulunya Jadinya Teng Hiau ada di rumahmu Bukannya pada G.C.O. Toan demikian Si nonat tanya Pertanyaan ini membuat dua-duanya Ek Hian dan P.O. Beng terkejut tidak? Keruan-keruan G.O. Toan disebut-sebut Coba di situ ada lain orang Yang punyakan kepentingan? Maka Ek Hian segera awasi cucunya itu Kemudian ia kata pada P.O. Beng Tan Heng, anak ini suka ngacobe lo Harap kau jangan buat tertawaan Dia biasa anggap siapa saja ada orang-orang G.O. Toan Dasar bocah Kembali Engkong itu awasi cucunya dengan tajam Untuk cegah si cucu banyak omong lebih jauh Tapi P.O. Beng tidak perdulikan Perkatannya si orang tua Kiranya L.O. Chiampo E berdua Kenal bahal Yahwanya Teng Hiau, kata ia Dia belum masuk dalam G.O. Toan Tapi aku kenal beberapa anggota G.O. Toan itu Umpama kata J.O. Ie hendak pergi kepada mereka Aku bersedia untuk menjadi perantara Ek Hian tahu bagaimana Hams bersikap Terima kasih untuk kebaikan kau Engkotan kecil, kata ia Sikapnya keren Aku tidak niat pergi kepada mereka Juga aku tidak membutuhkan perantaraan kau Pemuda itu tidak puas Ia pun seperti diguyur air dingin Hang Keng pun tidak puas Maka ia telah mencebi Ek Hian hendak berlaku hati-hati Dari itu, walaupun terhadap turunan keluarga Tan Ia tidak hendak sembarang perkenalkan diri P.O. Beng pun mengerti suasana Tapi ia ingin sekali ketahui nama orang Aku masih belum tanya nama besar dari L.O. Chiam Pue Kata ia Apa? Tapi ek Hian potong Kita bertemu secara kebetulan Tak usah aku menyebutkan nama Engkot kecil, pergi kau lanjuti perjalananmu Kita sendiri masih hendak kembali P.O. Beng mengerti salatan Ia manggut, lantas ia putar tubuhnya Tunggu dulu tiba-tiba Ek Hian memanggil Aku hendak minta bantuan kau dalam dua hal Pertama-tama, tolongkah sampaikan kepada Teng Hiau Bahwa ayahnya ada sangat mengharap-harapkan dianya Oh, P.O. Beng memutus Dan yang kedua Orang tua itu tertawa kau lupa barusan Aku tanyakan kau dua urusan Ia jelaskan Aku tanya kau Kenapa kau intai kita dan kau ada murid siapa Kau telah jawab pertanyaan yang satu Belum yang lain Biar bagaimana, P.O. Beng toh mcundelu Ia anggap orang tua ini terlalu agulkan ketuaannya Kau mencisak L.O. Chiam Pue Baiklah aku menjelaskannya Ia jawab Sebenarnya aku heran terhadap ini Saudara ia tunjuk Hang Keng Kenapa pada kupingnya ada tanda bekas anting-anting? Karena ingin tahu Aku pergi intip kau orang Sekarang L.O. Chiam Pue Boleh hukum aku Aku menyerah Ek Hian tercengang Tapi segera ia tertawa Engku kecil Kau terlalu bercuriga Kata dia Cucuku ini bertubuh lemah Aku khawatir dia tak dapat menjadi besar Sebagai kias Sedari masih kecil di Abidandani Sebagai orang perempuan Keng Jie Men Hayo kau belajar kenal dengan saudara Tan ini Mendengar perkataan orang itu P.O. Beng menoleh pada Hang Keng Terima kasih untuk kebaikan kau L.O. Chiam Pue Aku tak hendak ganggu kau orang Lebih lama Kata ia Yang terus saja memutar tubuh Untuk berlalu dengan cepat Nyata ia masih mcenongkol Sikapnya Ek Hian ada terlalu asing baginya Ia agaknya sungkan tolongi orang Akan sampaikan warta keluarga pada Teng Hiau Ia tahu kenapa Teng Hiau Kabur dan rumahnya Ia tak setujui sikapnya Kiam Beng sudah jadi kaki tangan pecemerintah Boan Tentang si orang tua Ia tidak percaya dia ada kaki tangan Boan Tapi ia condong pada terkaan Bahwa orang tua ini ada benci Gia Ho Otoan tidak pernah ia mimpikan Bahwa ketua Gia Ho Otoan justru ada muridnya orang tua ini P.O. Beng malu atas pengalamannya ini Centang itu ia tidak pemahomongkan pada siapa juga Ia pun bungkam mengenai Teng Hiau dicari ayahnya Maka itu ketika Cuh Hang Teng cari burunya Sampai beberapa tahun beruntun Ia masih belum pernah menemukannya Sementara itu Kiam Ek Hian ambil jalanan kembali Hang Keng jadi heran sekali Engkong itu mengawasi Agaknya jamah shgul Anak, aku tidak niat cari Cusus Yokmu Ia menyalahajak cemudian Aku tadinya sangka Teng Hiau ada dalam Gia Ho Otoan sekarang terbukti Dugaanku itu keliru Dan itu, tak usah kita tergesa-gesa pergi pada Gia Ho Otoan itu Aku pun tidak niat cari Teng Hiau Dia berada sama Tai Kek Tan Dalam tempo tidak beberapa tahun Dia bakal jadi seorang yang liahai Pun, di sana, dia tidak akan terancam bahaya Aku telah meminta pertoloh organnya Keponakan Dam Tai Kek Tan Akan sampaikan warta itu kepada Teng Hiau Dengan begitu, aku juga tidak menyianyikan pesannya Kiam Bing Di samping itu, aku belum mengerti sikapnya Cusus Yokmu Kabarnya dia kelahi up sh tujuan dari menentangi Cemerintah Boan menjadi menunjangnya Tidakkah kau lihat sendiri, sekarang sesuatu kunci yang dibuka secara umum? Itu tanda sahnya rumah perguruan silat itu Hang Teng bernyali besar, sepak terjangnya luar biasa Aku khawatir dia keliru bertindak Apabila itu sampai terjadi, aku pun bakal tak luput dari kesulitan Orang tua ini hunjuk sepak terjang bertentangan Mulanya ia takut ikuti cu Hang Teng berontak Ia khawatir cucunya kerembit-remit dan eklaka Tapi sekarang ia tak setuju murid itu menghamba pada kerajaan Cheng J Karena kejujurannya, ia jadi tidak mau memikir jauh Ia tidak kenal politik dengan sikapnya ini Ia pun terang belum mengenai habis sifat muridnya Ek Hian tidak mengerti sikapnya Hang Teng Hang Teng sebaliknya tak mendalam memikirkan itu Nona ini melainkan gembira kalau bisa membasmi orang asing Inilah sebab dia telah saksikan sendiri perbuatan-perbuatan jahat dan cajam dari pengikut-pengikutnya agama asing Mereka itu gemar sekali mentendas rakyat celata Ia juga tak setujui cita-cita membantu kerajaan Boan Maka itu, ia tidak pikirkan lainnya Keuali akan ikuti Seng Nengkong, orang yang paling ia andali Adalah Nengkong ini yang rawat dan didik ia Anak, aku bikin kau lelah mengikuti aku, sahut Nengkong itu Kita jalan memularkan H.O.O. Lam Kita nanti keluar dari Tongkwan untuk menuju K.S.Yamsai Ek Hian mempunyai sahabat karib, K.O.N.I.T.J.C.N.G Ketua dari Bans Ceng Bun, yang pernah datang ke P.O.C.N.G Pada 20 tahun yang lalu ia sudah kembali ke Siam Sai Sejak itu, mereka tidak pernah sating dengar suatu apa Mereka pun tidak pemasurat-menyurat Sekarang ia ingat sahabatnya itu Dia ingin pergi menyambanginya Hang kengiringi Seng Nengkong Ek Hian sudah berpengalaman dalam hal bikin perjalanan Ketika itu ada di akhir musim Ciu atau permulaan musim Teng Maka itu untuk cucunya Ia belikan sebuah tudung lebar Hingga dipakainya itu bisa sekalian mengalingi kupingnya si Nona Selanjutnya, Keng Jie, mesti kau hati-hati dengan gerak gerikmu Ia pesan jikalau kau ketemu pula P.O.Beng kedua Kau nanti banyak berabj Hang keng bersenyum untuk nasihat Ho Yang ia terima dengan baik Jemikian Nengkong dan cucu ini bikin perjalanannya yang jauh melintasi gunung dan bukit Melawan sampokannya angin musim dingin Makin ke utara, hawa udara jadi makin meresap ke tulang-tulang Pasir pun mengganggu mata Hang keng asing dengan pengaruh alarm itu Tetapi ia masih dapat melayaninya Mereka krus bertaku hati-hati Mereka toh telah jadi pemburon Mereka sudah binasakan dua pahlawannya Soh Sian Ie dan juga dua pahlawan Boan Mengenai itu pasti pembesar negeri di P.O.T.eng sudah siarkan selebaran buat cari dan bekuk mereka Syukur mereka tak pemah dicurigai orang Engkong dan cucunya ini mesti mkerasai penderitaan Tatkala di ahimia mereka sampai di siamsai Mereka kecelai dan menyesal Mereka tidak berhasil menemui Ko An Iaceng Jago Ban Sengbun itu sudah meninggal dunia Kedudukannya sebagai ketua Ban Sengbun telah diwariskan kepada Lao Wen Eng Anak dari guru silat Lao Tian Beng Yang terhitung tetua dalam kalangannya Karena ini, pusat Ban Sengbun jadi dipindahkan ke Soasai Di siamsai ini, Ek Hian tidak punya kenalan lain Dari itu ialah dapat berkerdiam lama-lama di situ Tetapi dia juga tidak dapat kembali ke selatan Sejak memasuki siamsai, samar-samar ia merasakan ada orang atau orang-orang yang seperti menguntit mereka Ia tidak jerih akan tetapi ia tak inginkan itu Maka saban-sabanlah dan cucunya coba menghilang dari si penguntit itu Karena tak ingin berdiam di siamsai dan juga tak sudi kembali ke selatan Ek Hian Ahimia menuju ke barat utara Dari Tong Kuan, mereka ikuti sungai Wiesui terus sampai di Poce Lalu melintasi kota Taishan Kuan Memasuki provinsi Kamsiok Mereka tetap saban-saban ambil jalan kampung atau pegunungan Ialah tempat-tempat yang sepi Kebetulan musim dingin Hawa udara ada jauh terlebih dingin Di sebelahnya seng angin yang meniup pasir berhamburan Juga ada gangguan salju membeku yang merintangi perjalanan Penderitaan ini ada hebat bagi Hangkeng Maka juga baharu memasuki provinsi Kamsiok beberapa ratus li Sesampainya di Tian Sui Ia rubuh karena sakt Tian Sui atau sungai Tian Sui Ada bahagian hulu dari sungai Wiesi Di arah timur selatannya Ialah gunung Becek San Daulu adalah negara Gui di Zaman Tong Itu ada daerah paling maju dari agama Buddha Maka walaupun sudah selang beberapa ribu tahun Di sana masih ada peninggalan-peninggalan Atau sisanya Rumah-rumah berhala tua Dan Ekhian terpaksa mampir pada sebuah kuil tua yang tidak terawat dan sepi Di sini Hangkeng beristirahat Ia sendiri pergi nyalakan api Untuk masak air Ia pun singkirkan saljudi Dekat-dekatnya Setelah dapat minum air panas Kesegaran Hangkeng kembali Cuma kedua belah pipinya masih tetap merah Tanda hawa panas masih belum berlalu Ekhian sibuk juga Kau rebah saja Ia kata pada cucunya itu Ia gelar bekalannya dua potong permadani Dan pakaikan baju kulit kambing pada seng cucu Mulanya Hangkeng tidak mau beristirahat Tapi seng nengkong bujuki ia Malah kemudian Ia pula sendirinya Ekhian pergi ke depan Akan jalan mondar-mandir di depan pintu kuil Ia liat tegalan di sekitam ya Yang penuh salju Yang gemerlapan antara sinar rembulan Karena seng malam telah datang dengan cepat Hawa udara jadi semakin dingin Dari jauh, samar-samar, ia dengar suara terompet Penjaga tembok kota Ia teringat kepada rumahnya sendiri Tanpa merasa, ia jadi terharu Terang aku lagi apes Kata ia seorang diri Di hari tuaku, kenapa aku tak dapat beristirahat secara aman? Kenapa aku pun mesti bikin si keng ikut menderita? Eh, engkong masih belum tidur Tiba-tiba terdengar suara si nona Apa engkong menontoni salju? Dengan siapa engkong bicara? Nona itu telah terjaga dan merayap bangun Kenapa kau tidak tidur saja gang engkong balik? Menjegur Kau sedang sakit, mengerti? Jangan kau tak dengar kata Nanti engkongmu berkhawatir Pikiranku pepat, engkong Aku dengar engkong bicara seorang diri Setan cilik Kau dengar apa kata engkong itu dengan tertawa menyengir Seng cucu tidak perduikan teguran itu Ia kata, engkong, kau tidak lagi apes Aku ihat, memangnya dunia tak antap seorang hidup dengan tenang tenteram Siapa tidak campur urusan usilan, nanti urusan usi ion datang cari sendiri padanya Dalam urusan kecil, lihat saja buktinya denganku Aku tidak kenal kaum keluarga Soh Aku tidak punya sangkut paut suatu apa dengan mereka Kenapa mereka justru ganggu aku? Dan dalam urusan besar, lihat Cususok dan kawan-kawannya Apa mungkin mereka bukannya orang baik-baik? Bukankah dengan tanpa cebab mereka dicari oleh orang-orang pemerintah? Engkong, selama ini aku telah dapat menyaksikan sendiri Rakyat jelata itu Di atas kepalanya ada pembesar negeri Di sampingnya ada orang-orang asing Hingga mereka tertindih Hebatnya, mekelcebihkan penderitaan kita mi Coba pikir, di antara rakyat itu Siapa yang tak sedih hidup damai? Tapi, bisakah mereka hidup dengan tenang? Tercengang eh Hian mendengar kata-katanya cucu ini Tapi, segera ia tertawa Non aku yang baik Kau nyata mengerti suasana berkata ia Tak dapat aku menang melawan kau bicara Tapi, mengenai pokok pembicaraanmu ini Aku jauh lebih mengerti daripada kau Aku telah dapat mekeliatri lebih banyak pula Manusia hidup hamsabar Apa yang masih bisa dilakoni, harus dilakoni Aku tak dapat bekerja sebagai Hang TCNG dan rombongannya itu Untuk mengadu jiwa Hingga setiap saaf mereka mesti hadapi kejadian-kejadian yang mengagetkan dan menakuti Hang Keng kerutkan alts apabila ia dengar kata-katanya engkong ini Ia hendak berkata-kata pula ketika mendadakan Hang Jie, lekas masuk Jangan lepaskan senjata rahasiamu Ada orang sedang mendatangi Demikian ada pemberian ingat dari engkongnya Huruf besar X Selagi gumpalan-gumpalan mega memain di atas udara dan bunga-bunga salju turun Kehamburan antara tiupannya angin malam yang keras dan kauhan adat Kur dengar suara keiencingan kuda yang lagi mendatangi Itulah usaha yang menyebabkan ekian peringati cucu perempuannya Dia sendiri lanias berdiri menanukan seraya cekal goloknya Semakin lama suara kelenengan terdecengar Semakin cekat Sampai di akhirnya Di antara salju putih yang mencengciari bumi Tertampak sampainya beberapa penunggang kuda Yang pekuh di tepat di depan jagonia kita Untuk sekalian pecenunggangnya lompat turun seraya berbareng Mecepaskan les kudanya masing-masing Tua dan muda Sama sekali ekian iihat lima orang Yang bertubuh besar Lalu orang yang menjadi kepaya Seorang dengan usia setengah tua Datang mendekati Untuk segera menegun Kiang kau su Jauh sekali ke barat utara ini Kau datang Sungguh bukan suatu perjalanan gampang demikian suaranya itu Bukankah ini ada gunung belukar yang miskin? Malu aha kau ikut kita orang kembali saja Siapakah kau orang Kiang E'ion tanya Apakah maksud kau Rang maka kau orang menguntit aku sampai di sini? Tau beris ajakan Orang kejah menegur Orang yang menjadi kepaya itf tertawa menyengir Kiang kau su Mustahil kau tidak kenali kita Jawab dia Di dalam dunia kangong Samliong Jihau dari lima propesi utara Toh ada punya nama Walaupun kecil Kiang kau su Kita lima saudara datang menyambut sendiri kepada kau Tidakkah ini ada setimpal dengan Derajat kehormatanmu? Samliong Jihau Tiga naga dan dua harimau Kiang E'ion Tidak usah berpikir lama Akan ingat lima Orang ini Ialah dua keluarga Lok dan Tong Tiga saudara Lok ada Saipak Samliong Dan dua saudara Tong ada Saipak Jihau Dulu mereka ada jago-jago rimba hijau Belakangan katanya menerima Ciawan Menghamba kepada Pcem Krintah Boan Tidak denyana secara tiba-tiba begini Sekarang mereka muncul di sini Cumalah Sekalipun ia pernah dengar orang punya nama E'ion tidak tahu jelas orang punya keadaan Maka ia terus saja berpura-pura tidak tahu Oh, kiranya saudara-saudara Lok dan Tong Kata ia sambil manggut Maaf, maafkan aku Aku numpang tanya di mana saudara-saudara berkedudukan Nanti aku si orang tua pergi bak ke kunjung Tidakkah rimba hijau dan rimba persilatan Sebagai bunga merah dan daun hijau Ada dari satu keluarga? Saudara-saudara Ada pengajaran apakah dari kau orang kepada aku? Tau aku tetua dari keluarga Loh Loh Wiliong, tertawa seraya ayun carn buk niungnya Aku tak tahu, tua bangka Shikiang Kau sedang becinar-becinar atau jagi berpura-pura saja berkata ia Tetapi kita, memang sudah sejak lama Kita undurkan diri dari usaha kita Di mana sepatah Adam C bilang Bekelajar ilmu cepandayan Dijual kepada raja Dikianlah kita Kendati kita bodoh Di dalam pasukan perang di barat utara Ada juga nama kita yang kecil Atas titahnya contoh dari Siam Sai Kita sengaja telah melewati tapal batas Untuk undang kepadamu Mendengar demikian Set pasang matu bundar dari Kiang Ek Hian terputar Lalu ia tertawa panjang Maaf, maaf Kata dia pula Kiranya Sam Leong Jihau telah berubah menjadi Samen Jih Kian gundal-gundalnya pembesar Boan Jangan kau orang lihat saja usiaku yang lanjut Tetapi aku, tulang-tulangku masih terlebih keras daripada tulang-tulangmu Kata-kata Ang Ion dari Samen Jih Kian Mkurarti gundal pembesar Mjgekri Tidak heran jikalau, mendengar itu, lima orang itu menjadi sangat gusar Lok Hoi Leong lompat maju seraya geraki tangannya Saudara-saudara, maju ia berseru Tua bangka ini tidak sudi minum arak kehormatan Dia lebih suka tenggak arak dendam Lantas sepasang cambuk keruyungnya turun dengan Taisan Apteng atau gunung Taisan menindih batok kepaya Kiang Ek Hian pun gusar bukan kepalang Maka bukebar cengg dengan berkelit Ia geraki goloknya gan lengcu untuk balas menyerang Sampai di situ, secemuwa lima saudara Lok dan Tong itu turun mengepung Jagotua itu tidak banyak berpikir walaupun ia dikepung kelima Ia mainkan tipu-tipu dari buah Hoa Tu untuk melayani semua penyerangnya Lima musuh ini ada kenamaan, bisa dimengerti jikalau kepandaian mereka pun berarti Di samping itu, mereka ada sangat cerdik Maka sambil mengeroyok, mereka gunai akal Ialah mengurung dengan rapat Belum kelalu lama, mendadakan ada penjahat yang berteriak Awas! Senjata rahasia segera menyusul menyambam ia barang berkeredepan Mereka lantas pencarkan diri keempat penjuru Si orang tua lihat cahaya berkeredep itu Ia dengar jeritan orang ia terkejul Itulah artinya, cucu perempuannya tubuh siapa sedang sakit Telah keluar untuk membantuinya Maka itu bisa dimengerti jikalau ia jadi kekuatir Maka tidak tempo lagi, ia lompat maju untuk cegah cucu itu Tetapi gerakannya terlambat, tak dapat ia segera tolongi seng cucu Sebab juga musuh-musuhnya bertindak sangat cepat Sam Liong dan Jiahong tak inginkan seng cengkong dan cucu gabungi diri Mereka mendahului untuk memecah Demikian ketiga naga, Loke E Sam Liong, maju pula, untuk cenggat Ki Yang Ek Hian Dan kedua Ha Arimau, Tong Ke Jiahong, lompat ncnerjang angi keliyehiap yang baru sanbokong mereka dengan senjata rahasia Dalam keadaan seperti biasa, Hang KCNG sanggup layani kedua Harimau Pelapi sekarang dengan tubuh lemah dan kepala bekrat Begitu serangan yang pertama gagal, ia sudah lanias jadi sibuk sendirinya Matanya pun seperti tak melihat dengan jelas Ketiga naga mcucobam cendesaksi orang tua Mereka tak hiraukan Goyoke dan lecang cu mengancam secara hebat Masing-masing dengan ruyungnya cengjiat pian, golok poat Hang tu dan tongkat tiap keaitung Mereka berkepencaran dan merangsak berkegantian Sambil bertempur, Ki Yang Ek Hian Saban Saban Kertliat cucunya Keadaan raya si nona membuat ia khawatir dan gusar dengan berbarcang Ia gusar untuk gangguan lo keesam leong Dan berkhawatir buat terkepungnya seng cucu oleh tongkai ji hou Jahanam, aku nanti adu jiwaku atu kali Ki Yang Ek Hian berseru raya Ia terus menyerang hebat sekali kepada ketiga musuh Tiga saudara lo, dengan semua berat, tidak jerih akan adu senjata dengan senjata Mereka melayani tetap, dengan waspada dan gesit Mereka justru harap-harap musuh mereka gusar, supaya dia lekas lelah Karena walaupun tua, musuh mereka ini ada ulet sekali Dalam keadaan sengit itu, tongkatnya lo kim leong bentur golok gan leng tu Selagi begitu, Ki Yang Ek Hian teruskan ayun goloknya ke arah muka lawan Dengan gerakannya chai hong si ye ye atawi burung hang buka sayap Hingga ujung golok memain di mukanya tiga saudara lo itu Hingga mereka ini repot bukan main, terpaksa mereka masing-masing berdaya untuk satu indungi ini Mendapat ketika baik ini, jago tua itu mekelanjuti serangannya dengan ceo leong papwee Atau naga hijau menggoyang ekor, dari atas, golok menyambar ke bawah Lo kim leong, yang diancam, menjadi terkesiap, tak sempat ia menangkis Ia lantas loncat untuk berkelit Dengan ini jalan ia bisa luputkan kedua kakinya dari babatan golok Akan tetapi di luar sangkaan, kak mia jago tua itu terangkat Lalu dengan satu dupakan, tubuhnya terpental, rubuh terbanting, hingga bergulingan di atas salju Selagi kiang ek hian berhasil, golok besar dari lok pe liong menyambar hebat sekali, bagaikan gunung taisan Turun menindih, mengarah batok kepala Jikalau bacokan hebat itu mengenai sasarannya Akan tetapi yang kongnya haong keng liat serangan datang Dengan sebat sekali, dia berkelit ke samping, kakinya dimajukan sedikit Kemudian sambil langkat tubuh, sebelah kakinya turut terangkat naik Melayang keras, hiflgik tiga pek liong rubuh terpelanting sebagai saudaranya yang kedua Rebah di atas salju Setelah rubuhnya dua lawan ini, baharu kiang ek hian bisa bernapas lega Dengan tinggalkan hoi liong, ia lari kepada cucunya, yang ia niat tolongi Lok hoi liong kaget melihat dua saudaranya kena dijatuhkan Tapi ia tak jerih, malah dengan gusar, ia menghalang di depan jago tua itu Guna cegah dia ini dekati si nona Kau mau mampus berteriak kiang ek hian dalam murkanya, ketika ia kejang penghalang itu Hingga sekarang, mau atau tidak, hoi liong kena didesak mundur Selagi seng ngkong berhasil, tidak demikian dengan hang keng, si cucu perempuan Nona ini telah jadi sedemikian lelah, hingga tubuhnya mulai limbung, ia mandi keringat Ia repot bukan kepalang Baharu bandering liu seng tuyeye dari tong toa hou dikasih lewat, lalu menyambar tuyanya tong jie hou Masih ia dapat perbaiki diri, malah ia bisa membalas sabetan penyerangnya yang kedua ini Syukur buat tong jie hou, ia keburu kelit, sedang senjata ngkongnya sudah menyambar pula Untuk tolongi dia, hingga hang keng mesti lekas-lekas tarik pulang pedangnya, pedang cengkong kiam Apalacur untuk Nona ini ia terlambat, pedangnya kena kebentur, keras sekali, maka selagi tenaganya telah jadi berkurang, senjata itu terlepas dari cekalan, terlempar jauh Dalam kagetnya, si Nona empos semangatnya, untuk loncat mundur, dengan pikiran Menyingkir dari serangan lawan Ia benar-benar sudah lelah sekali, tubuhnya menjadi demikian centeng dan hilang pekerimbangannya Hingga dalam sekejap saja, ia rubuh, tak sadar akan dirinya Ha, budak perempuan, kemana kau hendak lari tertawa tong to ahau, yang perdengarkan ejekannya ring Ia terus lompat, bandringnya, yang merupakan gembolan, diayun berbarceng Ia niat lukai si Nona, untuk dibekuk, guna dijadikan tanggungan hidup Akan tetapi, selagi ia berlompat dan suaranya belum berhenti Ia dengar jeritan di arah belakangnya serta lihat berkelebatnya satu cahaya terang Hingga ia kaget, ia terus putar tubuh sambil menangkis Tapi walaupun bagaimana sebat ia bergerak, ia masih, berayal, pundaknya telah kena terbacok, hingga darahnya munkrat Menyusul itu satu bayangan putih loncat ke arah dia sambil kecengarkan bentakan, jahanam, makan pedangku Padahal waktu, cengantoyanya, tong jieho maju akan tangi bayangan purih ini Pada waktu itu juga, kiyang ek kiyan masih dirintangi oleh hok pekeliong, yang sudah lantas kebangkit, untuk maju lebih jauh, hingga jago tua ini Ke biji meti merah karcenam cedongkol, dan sibuk Tong jieho maju mceng halang cuma bikin si bayangan mcengak rang cengan pekuntun-runtun, mcengarah tenggorokan, pundak, dada dan kedua i cengannya Hingga hari mau yang dua dan seipak itu mceng jati repot, hingga ia ditertawai lawannya, siapa, sambil tertawa, terus kerjakan pedangnya untuk meminta korban Di aniara satu suara tabasan pedang yang tedas, darah merah munkrat, membuat salin rupa pada salju yang putih, dua potong tubuh rubuh hampir berbareng, terpisahnya ebatas batang ieher, seng, kepala sampai bergelindingan Tapi bayangan putih ini tak berhenti sampai di situ, habis rubuhkan jieho, dia lompat terus pada toa hou, untuk mcengak rang terlebih jauh, gekrakannya sangat ketsil Tong toa hou sedang kaget ketika ia lihat datangnya serangan, mcengan terpaksa ia menangkis, tetapi ia pun secegera didesak, lalu dalam kaget, ia dengar seruan, kau pun Serahkan kepalamu, menyusul berkelebatnya satu bayangan bagaikan kilat, kepala orang terpenta jatuh, satu tubuh menyusul rubuh, hingga dengan demikian, hari mau ke satu dari saipak pergi susul roh adiknya ke lain dunia Sampai di situ, lawan yang gagah itu, yang dalani sedicitik mkerubuhkan dua musuh, beriompat ke arah ki yang ekhian, siapa telah lihat kedatangan orang, malah ia secegera kenali, siapa orang itu, hingga, dalam kegirangan besar dia berteriak, oh, kau, sute Ya, suheng menjawab orang itu, yang tak bekerhenti sampai di situ Men keciskan dahulu ini bekerhapa anjing, dan pedangnya sudah lantas menyambar Lok Pekliong, naga yang kedua dari keluarga Lok Pekliong masih merasakan sakit bekas tendangannya ki yang ekhian tadi, gerakannya tak terlalu leluasa, maka itu, berbareng kaget karena datangnya lawan baharu itu, hatinya pun, telah siut mencunampak dua kawannya rubuh saling susul, secegera ia menangkis, lalu ia beriompat, untuk menyingkir dari serangan Akan tetapi si penyekrang sepketi sudah duga maksudnya, setelah mencenghalau tangkisan golok poa tong tu, dia pun mencengkelat akan menyusul, maka di lain saat Pekliong perdengarkan jeritan, tubuhnya terguling, rohnya pergi kepada Raja Akhirat Dua harimau dari keluarga tong telah terbinasa, begitu pun satu naga dari keluarga loh, dengan begitu, di situ sekarang ketinggalan Lok Pekliong seorang, naga ke satu, siapa jadi sangat sibuk dan khawatir, hingga lekas-lekas ia berlompatan mundur Akan tetapi Kiyang Ek Hian tidak suka antapkan musuh yang tadi ganas luar biasa ini, lolos dia mendesak, dia menerjang hebat Hoi Liyong bikin perlawanan seru, tetapi secara kalut, hingga senjata lawannya sepketi berkelebatan di seputar tubuhnya Dalam keadaan terdesak itu, mendadakan ia berjongkok, akan sambarkan kaki lawannya dengan tipu tendangan kousie kianteng atau pohon tua di lilit rotan Kiyang Ek Hian berkelit dengan beriompat secagera ia mengerti, musuh telah jadi nekatlah beriompat sambil perdengarkan seruan panjang Tubuhnya mencelat tinggi setumbak lebih, lalu dari atas, ia ayun goloknya ke bawah Lok Hoi Liyong Baharu berbangkit seraya geraki cambuknya ketika ia tampak golok lawan mendahului menyambar ia Ia menjadi sangat gugup, sebab sukar untuk ia berkelit atau menangkis, malah Buklum sempat ia menjerit Golok telah mengenai hebat tubuhnya yang menjadi terbelah di cenggan lantas Kiyang Ek Hian susut goloknya kepada ujung sepatunya, ketika ia menoleh pada penoyongnya, yang lagi awasi ia sambil bersenyum, ia bersenyum juga Dasar sudah tua, kaki tanganku hilang kegesitannya, aku kalah dengan kau, sutei kata ia sambil tertawa Sutei itu hendak menyakuti ia ketika matanya melihat suatu apa Su Heng, di sana masih ada satu titik orang ia berseru sambil menunjuk dengan pedangnya Kiyang Ek Hian segera menoleh dengan segera Oh, aku lupa ia berseru Aku tolol, babat rumput mesti berikut akarnya, dia tak boleh dikasih lolos Ia hendak lompat, untuk mengejar, atau sutei itu mencegah Su Heng, kasih siau te saja yang wakilkan kau, kata saudara muda ini Kau baik tolongi dia itu, dia menunjuk pada hang KCNG yang masih rebah di atas salju Ia masih miklum tahu, pemuda itu adalah satu orang perempuan, cucunya Seng Su Heng Itulah Kim Lyong, yang sedang mencoba lari untuk tolongi diri sesudah ia dapatkan habis semua kawannya Sedang dia secendiri sudah tidak berdaya, ia sendirian saja dan terluka Kiyang Ek Hian sangat kagum melihat gerakan gesit dari suteinya Maka itu, dengan hati memuji-muji, ia hampirkan hang KCNG, siapa itu waktu sudah sadar dari pingsannya Cuma mukanya dingin sekali cucu itu sudah lantas duduk di atas salju Bagaimana kau rasai, kengengkong ini tanya? Apa kau terluka? Tidak tidak apa-apa, ya ya hang KCNG ya hut sambil tertawa Aku terpeles hingga pingsan, secak bercentar saja Bagaimana dengan musuh-musuh kita? Apa muker cekah sudah habis semua? Ek Hian pimpin bangun cucunya itu, yang ia terus kerbongi dengan baju luarnya sendiri Dasar kau kayaknya, menyesali Titik Aku larang kau keluar, kau keluar juga Coba tidak so cok cowingmu telah datang, kau tentu sudah habis Hang KCNG keran, ia pentang lebar kedua matanya Su Syok Chou tanyanya Su Syok Chou yang mana? Mana dia Su Syok Chou itu? Seng NGKONG tidak lantas runyahuti Ia hanya pasang kuping, kemudian sambil tarik sebelah tangannya Seng cucu ia menunjuk ke depan seraya berkata Lihat di sana, So Ches Syok Chou ingu lagi mendatangnya Hang KCNG memandang ke arah yang ditunjukkan Dari mana kelihatan satu bayangan hitam lari mendatangi Maka di lain saat tampaklah satu tubuh manusia yang kumis jenggotnya panjang Su Heng, syukur aku tak sia-siakan pengharapanmu Dengan Haui Tsu akan berhasil membinasakan Jahanam itu Demikian kata orang yang baharu sampai itu seraya ia bersenyum Memang Lok Kim Leong tak sempat lari jauh atau ia telah kena di candak Ia pun mencoba kabur dengan terpaksa, dengan melawan sakit di iganya Di mana dua buah tulangnya telah patah akibat tendangannya Ki Yang Ek Hian Ek Hian Girang bukan main, karena di sebelah semua lima musuh telah terbinasa Ia pun sekarang bertemu sama Suteenya dengan siapa ia sudah berpisah 30 tahun lebih Keng Jie, mari kasih hormat dahulu pada Su Chok Chow Kata ia seraya ia tarik tangan Seng Cucu, buat dekati adik seperguruannya itu Tadinya Hang Geng mengawasi I saja dengan tercengang Baharu setelah kata-kata engkongnya, ia sadar Lekas-lekas ia memberi hormat sambi Ii Am Jim Seraya mengucap, terima kasih untuk pertolongan Su Chok Chow, terimalah hormatku Ek Hian lantas menambahkan pada Suteenya itu, katanya Suteenya tentu belum pemah ketemu dia ini, cucu Perempuanku satu-satunya Setelah Ceng Kun menutup mata, ketinggalanlah dia sendiri saja menemani aku Maafkan dia, karena dia rubuh pingsan Tadi dia tidak lantas kasih hormat padamu Orang tua itu mengawasi, lalu ia tertawa Oh, kiranya dia dalam penyamaran, sampai aku tidak Mengenah nyaf kata ia Sudah, sudah, jangan pakai banyak adat peradatan Tapi ia tampak si Nona masih dam saja Ia tambahkan, apa engkongmu belum pernah sebut-sebut aku kepadamu Aku adalah Suteenya engkongmu Dia belum tutup mulutnya, atau Ek Hian telah dului padanya Ya, inilah tusu syok cowamu Orang tua itu tertawa pula Ia kata, dengan engkong rendu ini Aku telah berpisah 30 tahun lamanya Ketika itu, sekalipun ayahmu masih belum menikah Maka jangan heran jikalau kau tidak kenal aku Memang juga, orang tua itu adalah Tsepo It Hoan Adik set perguruan yang K.C.T.I.G.A. dari Ek Hian Yang semuanya puni akan lima saudara satu guru Dan sekarang tinggal mereka berdua Po It Hoan Cekedik dan Bkerbakat Ia dapat wariskan sempumai imu buah hoa kun dan pedang buah hoa kiam Kebetulan cita-citanya mulia Ia beda daripada imain lain saudaranya Ketika 40 tahun yang lalu ia keluar dari perguruan Itu ada saat kemunduran hebat dari pergerakan Taip Cheng Tempo ia bemiat pergi ke Tianhia, Lamhia atau Nanking Ibu kota kaum Taipeng Kota itu justru terjatuh dalam tangan pemerintah Boan Hingga ia jadi sangat menyiksal Tapi menggantikan kaum Taipeng ini Yang sisanya berpencaran Ada muncul kaum Giapkun yang mulanya bergerak di provinsi-provinsi Soatang, Kang So dan An Howi Dengan kepalanya ada Lok Abun Kong dan Tan Tek Cai Bekas Panglima dari Engong Tan Giok Seng dan Taipeng Tianho Mulai dari satu pasukan kecil Setelah satu perjalanan di empat provinsi An Howi Ho Olam, Owopak dan Siam Sai Pasukannya jadi terdiri dari sepuluh laksajua Malah di tahun Tong Tai keempat Di Soatang mereka telah gempur pecah satu angkatan perang Boan Hingga Boan Chiu punya pangeran yang kenamaan Chin Ong Kek Lim Chim Sampai kena dibinasakan Itu waktu Tupo It Hoan berada di Soatang Ia lantas persatukan diri dengan gerakan rakyat itu Ek Hian sendiri, oleh gurunya, telah diangkat jadi ahli waris Bo Hoa Kun Tempo Tupo It Hoan masuk dalam Giap Kun Tentara rakyat itu justru dipecah jadi dua rombongan timur dan barat Lo Abun Kong Kepalai rombongan timur dengan kedudukan di Soatang Rombongan barat dipimpin Tio Chong Le Dan Ho Olam menyerang Siam Sai Di pihak Boan, tentara Hoai dari Li Hang Chi yang telah ditugaskan menghadapi rombongan timur Dan tentara siang dari Soh Chong Tong dipkerintah menumpas rombongan barat Dalam saat genting itu, Tupo It Hoan ikut rombongan barat memasuki Siam Sai Itu waktu ada tahun Tong Tai kelima, 1866 Sejak Tupo It Hoan ikuti tentara Giap Kun pergi ke Siam Sai Untuk 30 tahun Ki Yang Ek Hian tidak pernah dengar pula perihai Suteenya itu Tadinya ia sangka Suteenya ini terbinasa di tangannya Coh Chong Tong Lalu belakangan terkabar Seng Suteenya menyingkir ke Kamsiok Barat adalah karena pendengaran ini Sekarang ia menuju ke Kamsiok untuk sekalian dengar-dengar perihal adik seperguruan itu Selama 30 tahun itu, sebenarnya, banyak pengalamannya Tupo It Hoan, secara nyikas, dapat itu dituturkan sebagai berikut Di dalam Provinsi Cenghai, Kamsiok, Siam Sai dan Leng Hei, ada hidup bercampur orang Hon dan Hue Selama tentara Giap Kun belum memasuki Barat Utara Pemerintah Boan telah adu dombakan kedua golongan suku bangsa itu Hingga orang Hue itu, terhadap pemerintah Boan tidak puas, terhadap orang Hon, memusuhkan Begitulah terjadi bentrokan antara kedua suku bangsa itu di Sian dan Tai Le dan sekitarnya Sampai ada puluhan orang Hon yang rubuh sebagai korban Tapi setelah tentara Giap Kun datangi Barat Utara, suku Hue diajak kerjasama hingga merupakan satu pasukan utara yang kuat Cuma sampai begitu jauh, keakuran belum merata Karena akibat racun saling curiga yang disebar oleh Coh Chong Tong yang licin, yang sengaja pusatkan diri Diaw Chiu, Siam Sai Selama Tupo It Hoan bercampuran sama orang Hue, ia mencintai Mahang Kou, satu nona Hue yang gagah Dalam hal ini, ia ditentangi banyak orang Hue lainnya, hingga pernikahan mereka terus tertunda Sampai kemudian, dua-dua rombongan Hue dan Giap Kun kena di labrak pasukannya Coh Chong Tong Dengan kelicinannya, Coh Chong Tong pun berhasil memujuk menakluk Kau Chu Maho Al-Liong, ketua dari kaum Hue golongan Pek San Kau Kemudian Maho Al-Liong ditugaskan kumpuli rombongan-rombongan Hue dari pelbagai tempat Untuk berpusat di Kim Cek Po di Siam Sai Utara Setelah senjata mereka ini dirampas, mereka semua diserang, dibunuh habis sampai tak ada seorang yang hidup Inilah, kata Coh Chong Tong, ada tindakannya yang paling memuaskan baginya Karena kejadian itu, orang Hue jadi sece makin benci orang Han Maka itu, ketika Tupo It Hoan cari Hang Kou, ia ditolak oleh bangsanya Sinona Hang Kou tak berdaya, tapi sebagai protes, ia tak suka menikah sama lain orang Tupo It Hoan berduka bukan main, terutama usahanya mengakuri kedua golongan bangsa Hampir ia putus asa dan nekat Ia insyaf, gara-gara darah itu adalah bangsa Boan Ia berdaya terus Pernah satu kali, dengan sejumlah pasukan, ia Bantu rombongan ayahnya Hang Kou melawan pasukan Boan Tapi mereka kena dikalahkan hingga kabur ke pegunungan di Kamsho Utara Adalah setelah usahanya yang terakhir ini, orang Hue tak anggap lagi dia sebagai musuh Tapi sementara itu, Nona Mah Hang Kou sudah terbinasa dalam peperangan, belasan tahun telah lewat Ia niat dinikahkan dengan lain Nona bangsa Hue, ia menolak Sesudah kekuatan bangsa Hue lebur, Chow Chong Tong Teng pulang pasukan perangnya, karena ini, sisa-sisa rombongan Hue jadi bisa taruh kaki mereka dengan aman Begitulah Tupo It Hoan bersama rombongan bangsanya Hang Kou, tetap tinggal bersama hidup bersama Tanpa mkerasa, lagi 20 tahun telah dikasih lewat Maka sama Sekawi, 30 tahun lamanya sudah Tupo It Hoan tak pernah kembali ke Tionggoan Hingga pernah ia kenangi kampung halamannya sendiri Sahabat-sahabatnya, mengingat mana, ia cuma bisa menghela nafas Penghidupan di Barat Utara ada sulit, apapula orang-orang Hue ini, yang mesti hidup mencil Untuk mendapati barang-barang kebutuhan rombongannya, satu atau dua kali setahun Tupo It Hoan pergi ke Kamsiok Timur, perjalanan ada jauh dan sulit Usianya sudah mulai lanjut tetapi ia ada punya tubuh kekar, ia sanggup lakoni itu Karena ia ada orang Han, adalah keluasa untuk ia belanja di dalam kota di antara saudagar-saudagar Han Kemudian datanglah saat yang kebetulan Seperti biasanya, Tupo It Hoan pergi ke kota, untuk beli sesuatu Sampainya ia di Tiansui, di luar kota, ia bertemu sama Sam Leong Jicou, yang lagi kaburkan kuda mereka Melihat roman mereka, ia jadi curiga, ia menduga pada kaki tangan Boan, yang lagi kensisa kaum giapkun, maka diam-diam Po It Hoan menguntit, terus sampai di gunung Pek Cek San Demikian itu malam, ia saksikan lima orang tak dikenal itu Kepung Kiyang Ekian dan Kiyang Hangkeng, maka tak sia-sialah dayanya membayangi mereka itu Po It Hoan ada bekal obat, ia berikan obat pada Hangkeng Jangan kuatir, Su Heng, besok gak akan sembuh, Po It Hoan menghibur apabila ia luwiat, sejabis minum obat, Sinona terus tidur pulas dengan nyenyak Terima kasih telah menonton!